Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin menunjukkan sikap penuh hormat terhadap proses hukum yang sedang berlangsung dengan tidak memberikan komentar banyak menjelang sidang pembacaan putusan sengketa hasil pemilihan Presiden Pilpres 2024. Jokowi menegaskan bahwa sidang putusan sengketa Pilpres merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK dan sebagai Presiden, ia menghormati proses tersebut. Pernyataan Presiden Jokowi menegaskan bahwa sidang putusan sengketa Pilpres berada dalam wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap independensi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa terkait proses demokrasi. Presiden Jokowi baru saja tiba di Gorontalo pada minggu siang kemarin dan memiliki sejumlah agenda kunjungan kerja pada hari ini. Kunjungan kerja tersebut menunjukkan komitmen Presiden untuk terlibat langsung dalam pembangunan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Rangkaian agenda kerja Presiden di Gorontalo termasuk meresmikan sejumlah infrastruktur penting seperti Bandara Panwa Pohuwato di Kabupaten Pohuwato dan Impres Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo. Meresmikan infrastruktur tersebut merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi bagi masyarakat Gorontalo serta mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Wakil Presiden Maruf Amin melalui juru bicaranya Mas Duki Baidlawi mengajak semua pihak untuk menghormati dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK yang akan diumumkan nanti. Imbauan tersebut menekankan pentingnya sikap menghormati proses hukum dan keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa Pilpres 2024. Pernyataan Maruf Amin menekankan bahwa Sidang Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK adalah bagian yang sah dari mekanisme penyelesaian sengketa pasca pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024. Dia juga menggarisbawahi keterlibatan publik dalam proses tersebut melalui amicus curia atau sahabat pengadilan yang diajukan oleh berbagai tokoh dan cendekiawan. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi dan transparansi dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Pernyataan Maruf Amin menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK nantinya akan memiliki legitimasi yang kuat. Dia juga mengajak seluruh pihak untuk memelihara kerukunan dan persatuan demi kemajuan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Maruf menekankan bahwa kerukunan dan persatuan adalah prasyarat utama bagi sebuah bangsa untuk terus bergerak menuju kemajuan. Hal ini mencerminkan pentingnya solidaritas dan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 dijadwalkan dimulai pada Senin pagi pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Muhaymin dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud dijadwalkan hadir dalam sidang hari ini. Sementara pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tidak hadir. Kehadiran mereka dalam sidang tersebut menunjukkan pentingnya proses hukum dan penghormatan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak official. Salam dari menonton! Terima kasih.